Intro Waktu berapa pekan lalu, tepatnya awal Juni ya, itu ada Pak Joko Sugiharto Chandra ke sini. Waktu itu datang ke sini sama siapa aja Pak Joko Chandra? Berapa orang? Dua orang. Pak Joko sama satu lagi perempuan. Di luar katanya ada beberapa pengawalan juga ya. Dari mana Pak? Berseragam? Berseragam. Berseragam? Dari institusi? Bidang. Tapi berseragam safari? Oh, tegap-tegap Pak ya? Dari. Berapa orang? Di luar dua, di kedalungnya dua. Oh, jadi total empat orang. Jadi ada pengawalan juga Pak ya? Iya. Jadi belum bisa dilayani semua, nanti pukul 7.30 baru bisa dilayani. Kenapa Pak Joko Chandra kemudian 7 lewat 10 dilayani? Ya nggak tahu juga nih ya. Nggak tahu. Oke, baik-baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, Saudara. Saudara, baru saja saya masuk ke dalam, saya melihat layaknya inspeksi mendatang. Dan saya menemukan bahwa sebelum pukul 7 lebih 30 menit pagi hari, waktu Indonesia Barat, pelayanan sama sekali belum dibuka. Dan diakui oleh petugas sana bahwa pelayanan baru dimulai pukul 7 lebih 30 menit. Ada pertanyaan besar, mengapa seorang buronan kakak setengah triliun rupiah Joko Chandra bisa melakukan pelayanan sebelum kantor pelayanan ini dibuka? Saya masih akan menunggu, Saudara, untuk mencari pejabat di sini. Karena saya mendengar juga bahwa lurah grogol selatan kebayor lama Jakarta Selatan ini dipindah tugaskan terkait dengan kasus yang ia hadapi saat memberikan KTP atau mengurus KTP terhadap buronan kakak setengah triliun rupiah Joko Chandra. KTP tersebut digunakan oleh Joko Chandra untuk langsung mengurus peninjauan kembali di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Karena KTP Joko Chandra diperlukan sebagai syarat pengajuan PK alias peninjauan kembali. Ikuti saya terus, saya akan menunggu pejabat di sini untuk kemudian menanyakan apa yang terjadi. Ikuti saya, Saudara, eksklusif. Dan sudah saya temui kebetulan hadir Pak Camat Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pak Aroman, terima kasih Pak Aroman bersedia untuk saya wawancar Pak Aroman. Saya ingin mendengar Pak Aroman betul bahwa Pak Lurah di sini, Pak Aset Subahan ya, itu dipindah tugaskan. Ya, jadi bisa saya sampaikan bahwa terhitung hari ini, Pak Lurah Buragos Selatan, Pak Aset Subahan dibebas tugaskan. Bebas tugas? Karena? Jadi tetap jabatan Lurah, tapi sementara dibebas tugaskan. Karena untuk memperlancar pemeriksaan dari aparat inspektorat sesuai dengan PP53 tahun 2006. Termasuk juga saya ingin menanyakan, Saudara, apa yang kemudian saya temukan di sini, bahwa ini baru mulai 7.30 ya, Pak ya? Betul. Tapi kemudian saya harus kemudian mengacu pada kedatangan buronan katak setengah kriliun rupiah Joko Sugiharto Chandra. Dia datang 7 lewat 10 dan dilakukan perekaman pada 7 lebih 27 menit, artinya sebelum buka. Itukah kemudian yang terkait dengan pelanggaran disiplin Pak Lurah? Dugaan ini ya? Dugaan ya, dugaan. Saya kira itu nanti keunangan dari inspektorat ya, saya tidak bisa menduga-duga, tapi masih dalam proses pemeriksa. Saya ingin tanya Pak, kalau Lurah, apakah biasanya tahu kalau yang bersamputan warganya ada yang bermasalah? Buronan kakak misalnya, besar lho Pak? Belum tentu juga tahu ya, karena itu kan juga sudah cukup lama ya, kalau tidak salah kasusnya ya. Dan menurut pengakuan yang bersamputan juga memang tidak tahu. Baik Pak, terkait semua ini mungkin ada catatan Pak? Apa yang disampaikan dari camat ke bawahnya? Ya saya kira kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik, tapi secara proporsional dan sebatas kewenangan masing-masing yang kita punya. Dan ini merupakan pelajaran penting ya Pak ya? Saya kira ya, untuk pelajaran bagi semua, bukan hanya bagi Pak Asep, tapi saya kira bagi semua aparat yang ada di Jatah Selatan. Baik, jangan sampai kemudian ada kecolongan seorang buronan, meskipun juga tidak diinformasikan dari penegak hukum ya. Itu yang menjadi masalah juga Pak, jadi harus sekerja juga ke sana. Kalau seandainya ada informasi ke sana, tentu akan lebih mudah untuk mendeteksi. Ini buronan, ini tidak. Baik, baik. Terima kasih Pak Caman, Pak Caman, Berenama Jakarta Selatan telah memberikan informasi program ini. Terima kasih Pak Pak. Saudara, saya coba mendatangi kediaman pribadi dari Joko Sudyarto Chandra di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Saya akan mencoba untuk menanyakan terkait keberadaannya di rumah pribadinya. Kutus saya saudara, eksklusif. Tampaknya sedang melakukan renovasi. Ini sih Pak, ada petugas. Aiman Wicaksono Kompas TV, Pak. Maksudnya ini betul rumah Pak Joko Chandra? Iya. Betul ya Pak? Betul. Saya boleh ngobrol Bapak dulu sebelum tutup? Iya, saya begitu ya Pak. Oke, sedang melakukan renovasi? Iya. Oke, Pak Joko Chandra, kapan terakhir ke sini Pak? Saya pernah tahu. Bapak, sudah lama di sini tugas? Bapak, sudah lama. Baru berapa lama Pak? No comment aja Pak. No comment? Oke, baik. Tidak peraksi nih Pak sebelumnya? Tidak peraksi nih? Sama sekali? Tidak. Oke, ada yang bisa saya temui Pak? Mungkin dari keluarganya? Tidak ada. Yang tinggal di sini siapa Pak? Ini pembantu doang Pak. Hanya pembantu? Kosong? Tidak ada keluarga sama sekali? Tidak ada yang saya bisa wawancara Pak? Perwakilan dari orang kepercayaannya mungkin? Keluarganya mungkin? Tidak ada. Hanya pembantunya saja? Dan memang kita tahu bahwa Joko Sugiharto Chandra bersama dengan keluarganya ini adalah pemilik dari salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Saya di luar Pak, ini wilayah umum Pak. Bapak tidak bisa melarang saya? Tidak ada di depan Pak. Ini bareng mau ini. Bapak silahkan di sini. Oke. Ini bareng ini mau. Tapi ini wilayah umum. Bapak tidak bisa melarang saya ya Pak? Tidak apa-apa. Oh tidak? Ini wilayah umum Pak. Ini bukan tanahnya Pak Joko Chandra. Terima kasih. Pak Joko Chandra. Saudara, ada sejumlah kejanggalan yang saya dapatkan dari sejumlah gerak-gerik Joko Sugiharto Chandra. Saya kumpulkan berikut ini, eksklusif.